Intro Yan Mandenas memberikan bantuan alat kesehatan berupa 1.500 alat repites dan 500 alat PCR kepada pihak Rumah Sakit Umum Dokdua Jayapura. Bantuan tersebut secara simbolis diterima oleh Direktur Rumah Sakit Umum Dokdua Jayapura Aloysius Giai. Dikatakan Yan Mandenas, pandemi COVID-19 merupakan ancaman biologis. Rumah Sakit menjadi objek vital nasional yang strategis. Untuk itu dalam mengatasi ancaman biologis tersebut tidak hanya membutuhkan persenjataan yang canggih, namun dibutuhkan SDM seperti dokter dan perawat. Untuk itu Yan Mandenas memberikan apresiasi bagi dokter maupun perawat sebagai garda terdepan dalam menekan angka COVID-19 di Jayapura, meskipun minimnya alat kesehatan dan fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Umum Dokdua Jayapura. Sehingga sampai dengan saat ini, tadi sampai dengan 4 dokter, dengan angka 300 sekian, 36 itu meninggal, yang lainnya kalau kita hitung-hitung presentasinya sudah cukup signifikan, bisa ditertolong dan dirawat dan sembuh. Jadi ini yang perlu kita berikan apresiasi dan kita harus memberikan dukungan lebih, khususnya untuk Rumah Sakit di wilayah perbatasan pertahanan NKRI, pertahanan Indonesia di wilayah Pasifik, paling timur dari Pulau Jawa. Diakui Direktur Rumah Sakit Dokdua Jayapura, tim medis yang dibentuk secara khusus untuk menangani pasien COVID-19, tetap menjalankan tugas mereka, meskipun mengalami kekurangan alat medis dan tidak tersedianya ruangan isolasi khusus untuk pasien COVID-19. Untuk itu, Aloisius berharap ada kebijakan politik dalam penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Umum Dokdua Jayapura. Memang kalau masalah penanganan untuk pelayanan, wajib kami harus layani, dia pun terbatas. Tapi kami masih banyak hal yang kurang, misalnya ventilator masih terbatas, ruang isolasinya yang khusus untuk COVID-19 belum ada, tapi dengan ruangannya apa yang ada kami upayakan. Tapi juga kami juga visiarnya yang terlambat, sehingga itu juga membuat celambatan dalam penanganan cepat. Nah, diharapkan, sebenarnya kami harapkan pihak-pihak terkait dalam hal ini, visiarnya itu sebenarnya ini sudah bulan ke-7, masalah COVID-19 ini, sebenarnya tidak boleh terjadi. Itu sebenarnya kebijakan politik bisa diambil. Masalah administrasi bisa diantap di kemudian. Itu harapan kami, masalah penanganan COVID-19 di RSUD ini. Seharapan dengan adanya kunjungan yang bandenas ke Rumah Sakit Dukdua Jayapura dapat melihat dan memperjuangkan pembangunan rumah sakit rujukan terbaik di Papua nantinya.